KELERENG Dan berubah menjadi kelereng kaca yang bulat sempurna. Dalam video ini, pabrik membawa Anda ke balik layar fasilitas modern pembuatan kelereng kaca, memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik, serta menelusuri perjalanan lengkap dari limbah industri hingga menjadi kelereng siap pakai. Kelereng adalah bukti paling jelas dari kelahiran kembali. Kelereng dibuat dari kaca daur ulang, material unik yang dapat didaur ulang tanpa batas, tanpa kehilangan kualitas. Tak banyak yang menyangka bahwa di balik bola kaca kecil ini, tersembunyi sebuah industri senyap bernilai hampir 5 triliun rupiah per tahun secara global. Untuk mempertahankan alur produksi tersebut, sebuah pabrik besar harus melebur sekitar 4 ton kaca per hari. Dari proses ini, miliaran kelereng diproduksi setiap tahun, mencerminkan skala dan intensitas operasional industri daur ulang yang berjalan tanpa henti di seluruh dunia. Begitu kaca tiba di pabrik, jalur pembersihan langsung diaktifkan. Pekerja melakukan inspeksi visual secara langsung dan cepat. Pada saat yang sama, sistem magnet berkekuatan tinggi beroperasi terus-menerus untuk menarik tutup logam dan bahkan serpihan logam terkecil yang masih tercampur dengan kaca. Tahap ini sangat krusial, karena bahkan sedikit logam yang masuk ke dalam tungku dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem peleburan. Pada tahap ini, kaca harus mencapai tingkat kebersihan yang hampir sempurna. Kejernihan, kilau, dan kestabilan struktural kelereng akhir tidak akan tercapai jika bahan baku masih mengandung kotoran. Kalet adalah bentuk kaca yang paling ideal untuk jalur produksi daur ulang. Karena sudah pernah dilebur sebelumnya, kalet meleleh jauh lebih cepat dibanding bahan mentah, dan dapat mengurangi konsumsi energi selama proses peleburan hingga sekitar 40%. Pada titik ini, limbah secara resmi berubah menjadi bahan baku industri, siap masuk kembali ke siklus manufaktur. Setelah dihancurkan, kalet dikirim ke sistem penyortiran optik otomatis. Pecahan kaca jatuh ke ban berjalan berkecepatan tinggi dan melewati rangkaian sensor laser serta kamera industri. Sistem ini terus memindai setiap potongan untuk mengidentifikasi warna dan mendeteksi material yang tidak sesuai. Setelah penyortiran, kalet dibawa oleh konveyor pengumpan, dan dimasukkan ke sistem pencampuran industri. Di sini, pasir silika, soda abu, dan batu kapur ditimbang dengan presisi, lalu dimasukkan ke dalam mixer besar. Setelah pencampuran, batch kaca dimasukkan secara terus-menerus ke dalam tungku industri besar yang beroperasi 24 jam sehari tanpa henti. Setiap batch kaca, biasanya memiliki berat sekitar 40 kg, dan dimasukkan ke dalam tungku secara berkala. Rata-rata setiap 20 menit. Suhu di dalam tungku dijaga stabil di sekitar 1000 derajat Celcius. Pekerja harus mengenakan pakaian tahan api dan sarung tangan pelindung tebal karena panas di area sekitarnya dapat mendekati 1600 derajat Celcius. Di dalam tungku, partikel padat secara bertahap melunak, menyatu, dan berubah menjadi kaca cair sepenuhnya. Di dasar tungku, kaca cair mengalir keluar melalui sebuah lubang dalam aliran yang stabil dan terkontrol. Gravitasi menarik cairan bercahaya ini, langsung ke bawah, menuju mekanisme pemotong yang berada tepat di bawahnya. Di sini, dua bilah mekanis bergerak maju-mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Terus dilumasi agar dapat memotong aliran kaca cair menjadi tetesan-tetesan individual secara bersih. Ukuran setiap tetesan ditentukan oleh keseimbangan antara laju aliran kaca dan kecepatan buka-tutup bilah pemotong. Dalam kondisi operasi standar, sistem ini menghasilkan rekor sekitar 4 kelereng per detik. Setara dengan hampir 240 kelereng per menit. Setiap tetesan memiliki diameter sekitar 2 cm. Segera setelah dipotong, tetesan kaca merah membara diarahkan ke dua tabung pemandu yang menyalurkannya ke poros pembentuk spiral yang berputar di bawah. Tempat proses pembentukan dimulai. Poros spiral ini disinkronkan secara presisi dalam kecepatan dan jarak. Setiap tetesan dipaksa untuk terus menggelinding dan berputar saat bergerak sepanjang jalur. Di bawah pengaruh gabungan gravitasi dan gerakan rotasi, kaca yang masih lunak menyebar merata ke segala arah dan secara bertahap membentuk bola sempurna. Rotasi terus menerus ini mencegah terbentuknya permukaan datar saat kaca masih lunak. Proses ini juga menjaga agar kelereng tetap terpisah satu sama lain, mencegah benturan dan lengket pada permukaan poros. Panjang poros spiral sekitar 2 meter memberikan waktu yang cukup bagi kaca untuk mendingin, menstabilkan diri, dan mengunci bentuk bulatnya. Berkap keseimbangan mekanis yang presisi ini, jalur produksi dapat beroperasi anpa henti, dan menghasilkan lebih dari 1 juta kelereng per hari. Namun tidak semua kelereng lahir dari jalur produksi otomatis yang berjalan tanpa henti. Di sudut lain dunia, jauh dari Derupon Veyor dan Tungku Raksasa, masih ada kelereng yang dibuat dengan cara paling tradisional. Satu persatu, sepenuhnya oleh tanan manusia. Di bengkel-bengkel kecil dan studio kaca artisan, seorang pengrajin berdiri di depan Tungku, memutar patang kaca dengan ritme yang nyaris meditatif. Setiap gerakan tangan diperhitungkan. Terlalu cepat, kaca bisa terdistorsi. Terlalu lambat, bentuknya akan runtuh oleh gravitasi. Ketika kaca mencapai konsistensi yang tepat, pengrajin menggunakan alat logam sederhana untuk memotong dan memisahkan satu tetes kaca cair. Tetesan panas itu kemudian digulirkan di atas pelat baja atau batu grafit yang halus. Dengan gerakan memutarian konstan, pengrajin membentuk bola secara manual, mengandalkan gaya sentrifugal alami, dan sentuhan ringan untuk mencapai kebulatan sempurna. Setiap kelereng membutuhkan perhatian penuh selama beberapa detik krusial. Dalam fase inilah karakter unik kelereng terbentuk. Sedikit tekanan ekstra dapat menciptakan pola pusaran di dalam kaca. Perubahan sudut cahaya dapat menghasilkan gradasi warna yang tidak pernah bisa diulang dengan cara yang sama. Berbeda dengan kelereng industri yang identik satu sama lain, tidak ada dua kelereng buatan tangan yang benar-benar sama. Masing-masing membawa jejak mikro dari gerakan tangan pembuatnya. Sebuah tanda yang hanya bisa dilihat jika diamati dengan saksama. Setelah dibentuk, kelereng manual tidak langsung dibiarkan dingin. Mereka dipindahkan ke tungku annealing kecil. Tempat suhu diturunkan secara perlahan selama beberapa jam. Proses ini menghilangkan tegangan internal, memastikan kelereng tidak retak dan tetap stabil selama bertahun-tahun. Produksi manual sangat terbatas. Seorang pengrajin berpengalaman mungkin hanya mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan kelereng per hari. Namun keterbatasan inilah yang memberi nilai tambah. Setiap kelereng menjadi objek seni bukan sekadar produk masal. Di dunia modern, kelereng buatan tangan sering diburu kolektor, semiman, dan penggemar kaca karena keunikan, cerita, dan ketidaksempurnaan kecil yang justru membuatnya hidup. Terima kasih telah menonton!